Intro Karir stopper asal Indonesia, Rudolf Yanto Basna, begitu awet di Thailand. Bahkan karirnya terus menanjak semenjak datang ke sana, dan kini mulai menjadi pemain reguler di klubnya PT Pracuap FC. Tahun 2017, ia masih berkarir dengan Suija FC, dan akhirnya merantau ke Thailand. Yanto gabung ke klub kasta kedua, Konken FC. Setelah sempat mengikuti seleksi demi mengajar mimpi berkarir di luar negeri, kerap dipercaya tampil dengan Konken. Tawaran lain di Thailand menghampiri bank asal Papua tersebut. Ia kemudian merasakan kasta tertinggi Thailand 1 bersama Sukotai, meski belum menjadi pilihan utama. Sebelah penampilan diceratkan Yanto dengan Sukotai. Tujuh diantaranya sebagai pemain inti, dan empat masuk lewat bangku cadangan. Pada musim ini, Yanto pun bergabung dengan Pracuap, dan dirinya makin kerasan di Thailand. Sudah 10 pertandingan yang dilalui oleh Pracuap pada kompetisi musim ini, dan seluruhnya tak pernah dilewatkan oleh Yanto, dengan ia selalu menjadi pilihan utama di jantung pertanak yang klub yang berjudul The Killer Wars. Tawacai Damrong, Ongrek Tukul, selaku pelatih Pracuap, menilai beberapa aspek yang menonjol dari Yanto, sehingga berani untuk selalu mempercayakan satu posisi utama di lini belakang, kepada Kapten Timnas Indonesia itu. Kekuatan Yanto Basna adalah setanjina dan daya tahannya. Dia juga memiliki kecepatan sebagai seorang bank. Ingkap Damrong seperti diberikan oleh One Play Sport. Bagi Yanto sendiri, membela Pracuap memiliki kesan tersindir karena daerah Pracuap Kiri Khan terasa nyaman untuknya. Dia punya ambisi membuat tim yang bermarkas di Stadion Samau itu merasakan gelar. Dan pada akhirnya, Yanto Basna terpilih menjadi starting eleven di tim T-League All-Star melawan tim Nasenyor Thailand. Ini tentu suatu kebanggaan untuk pemain Indonesia yang berkarya di luar negeri. Semoga kedepannya beberapa pemain Indonesia mampu menunjukkan bagatnya seperti Yanto Basna.